Hai, jumpa lagi bersama saya Anton dari custom.co.id Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kami yaitu perbedaan antara baju neopigment non-white dan neopigment perswile Mari saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua baju perswile Di sini kita akan lihat perbedaan yang pertama Ini adalah neopigment non-white yaitu sejenis printing tanpa disertai tinta warna putih dengan hasil cetak halus dan menyatu atau menyerap ke bahan kaos Namun warna desain akan dipengaruhi oleh bahan kaos Umumnya baju-bajunya itu berwarna cerah seperti putih, krem, abu muda, dan warna-warna cerah lainnya Untuk hasil print akan aman apabila disertika Ini adalah baju neopigment plus white Cetakan akan didasari dengan tinta putih sebelum di print dengan tinta warna lainnya Dan warna tidak akan dipengaruhi oleh warna bahan Untuk hasil cetak tidak menyerap ke bahan dan agak tebal apabila dirabak Biasanya warna-warna yang menggunakan tinta neopigment plus white adalah seperti hitam, merah, kuning, dan baju-baju gelap lainnya Nah disini kita akan melihat proses pengerjaan pembuatan baju sablon yang menggunakan neopigment non white dan neopigment plus white Nah disebelah sini yang gambarnya lebih dekat dengan kita, kita akan lihat proses langsung Baju diprint langsung dengan tinta warna Ini adalah proses pengerjaan baju neopigment non white Sedangkan yang di ujung sebelah sana, apabila kita lihat disitu desainnya masih warna putih Artinya ini adalah diberikan lapisan tinta putih terlebih dahulu sebelum diberikan tinta warna Tujuannya adalah agar warna desain tidak kalah dengan baju Jadi tidak mendem Dilihat disini proses pengerjaan yang non white itu lebih cepat Karena dia tidak menggunakan satu lapisan tinta putih Sedangkan yang menggunakan neopigment plus white itu menggunakan tinta putih terlebih dahulu Sehingga proses pengerjaannya pun lebih sulit dan memakan tinta yang lebih banyak Maka harganya pun ada perbedaan antara yang non white dan plus white Nah sekarang kita lihat ini proses warna Kalau dilihat disini proses pengerjaan yang non white itu lebih cepat Karena dia tidak menggunakan satu lapisan tinta putih Sedangkan yang menggunakan neopigment plus white itu menggunakan tinta putih terlebih dahulu Sehingga proses pengerjaannya pun lebih sulit dan memakan tinta yang lebih banyak Maka harganya pun ada perbedaan antara yang non white dan plus white Lihat kan perbedaan antara neopigment non white dan neopigment plus white Jadi tidak usah ragu tidak usah pusing lagi Tinggal siapkan desain yang Anda mau Pilih warna baju yang tepat kemudian siap-siap order ke kamidukaster.co.id Yuk jangan ragu ayo order segera sekarang juga Terima kasih telah menonton! selamat menikmati